Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan atau PPATK menemukan adanya pejabat yang menyamarkan hartanya dengan mengirim uang ke pacar hingga keluarga. Hal itu berkaitan dengan kasus mantan pejabat Direkturat Jenderal Pajak atau DJB, Kementerian Keuangan, Wahwan Ritwan. Pacar yang dimaksud diketahui sempat bekerja sebagai pramugari Garuda Indonesia. Dilansir Tribunews.com, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, membenarkan informasi tersebut. Dalam kasus Wahwan, sang pacar diketahui yakni Siwi Widipurwanti. Dalam hal ini, pihak KPK akan terus menggali dugaan TPPU dalam penanganan kasus korupsi yang ditangani. Langkah itu dilakukan agar pelaku korupsi kapok. Seperti diketahui sebelumnya, PPATK menemukan beragam modus yang dilakukan pejabat dalam melakukan TPPU. Salah satunya adalah dana haram itu dialirkan ke pacar atau teman perempuan. Hal itu pun diungkapkan oleh Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana. Ivan menjelaskan bahwa fenomena tersebut bukan temuan baru. Bahkan, petugas hukum telah mengungkap sejumlah kasus TPPU keteman perempuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!